Kita menuju ke Banten Pemirsa, Pilkada Banten akan diramaikan tokoh-tokoh ternama. Mantan Wali Kota Tanggerang Selatan, Ayrin Rahmi Diani, anggota DPR RI, Rano Karno, hingga mantan Bupati Pandeglang 2 periode, Ahmad Dim Yatin Atakusuma, siap bersaing. Tak hanya Jakarta, Pilkada Banten juga diprediksi akan panas. Sejumlah nama besar siap bersaing untuk memperbutkan kursi Banten 1. Salah satu Jak adalah Wali Kota Tanggerang Selatan 2011-2021, Ayrin Rahmi Diani. Ayrin ditugaskan partainya, Golkar, untuk maju di Pilkada Banten. Selain Golkar, Ayrin juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional. PDIP juga disebut-sebut akan mendukung orang nomor 1 di Tanggerang Selatan 2 periode ini. Kita serahkan kepada Ibu Ayrin di Banten. Jadi ini penegasan bahwa kami di Banten tetap mendorong, mencalonkan Ibu Ayrin. Dan kemudian Ibu Ayrin segera diminta mencari pasangannya dan kemudian melakukan konsolidasi, mendapatkan dukungan partai politik koalisi dengan partai politik yang lain. Selain Ayrin, di Miati Natakusumah juga mantap maju pada Pilkada Banten. Mantan Bupati Pandeglang 2 periode ini telah menerima pinangan dari Ketua DPD Partai Grider Banten, Andra Soni, untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur Banten. Kita menjadikan Bantennya lebih bagus. Yang modern tadi adalah teknologi informasi, dan digitalisasi, dan juga mudah akses. Maka itu modern. Kalau tidak modern bagaimana bisa menyambil dengan internasional. Nama anggota Komisi 10 DPR RI, Rano Karno, juga digadang-gadang akan maju di Pilkub Banten. Pemeran sidul ini sebelumnya mengikuti penjaringan calon Gubernur Banten dari PDIP. Rano Karno dinilai memiliki riwayat karir politik yang moncer, mulai dari Wakil Bupati Tanggerang 2008-2011, Wakil Gubernur Banten 2012-2014, hingga Gubernur Banten 2015-2017. Namun, ia kalah pada Pilkub Banten 2017 melawan Wahidin Halim. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.